Haji, saya gak sebut namanya juga, saya juga kenal Haji ini. Punya istri banyak, bahkan istri yang muda itu mungkin selisihnya sekitar 15 tahun dengan dia. Mudah, cantik. Apapun dikasih, karena Haji ini cukup kaya, punya tanah di mana-mana, punya istri juga di mana-mana. Dan kalau hari-hari tertentu itu memang dia menggilir seperti nabinya menggilir. Istri-istrinya itu. Demikian juga Haji ini, dia menggilir ke mana-mana. Dan saya pernah satu kali pergi ke rumah istri mudanya itu melihat sendiri di sana. Oh, memang istrinya cantik, masih muda ya. Cantik memang. Berikan rumah, mobil, dan lain sebagainya. Lumpang tanya, ke tempat istri mudanya mau ngapain, Pak? Gak, waktu itu saya udah kerja apa di situ, bawa barang apa gitu loh. Oh, jadi saya tahu ada Pak Haji di situ. Dia kenalkan saya dengan istrinya itu, oh jadi saya tahu, oh ini istri mudanya. Saya lihat dengan mata kepala sendiri memang cantik. Kalau dibanding dengan anak dia, itu mungkin sama umurnya dengan anak dia. Karena rumah anaknya itu dengan rumah saya dulu dekat. Istrinya mungkin sekitar 6 orang itu. 6 orang. Istri tuanya dekat rumah saya. Karena dia sering menggilir-menggilir tiap malam itu, akhirnya dia punya prostatnya itu hancur. Jadi, ya namanya dipompa terus ya. Kayak pompa itu dipompa terus ya hancur. Ya gak lama kemudian dia kena cancer ya, mati. Nah inilah yang saya lihat terjadi demikian. Jadi kalau dikatakan tadi Ibu Fadila bilang pandangan dari seberang itu poligami adalah solusi. Buat saya itu celaka, bukan solusi. Itu kecelakaan. Karena tidak ada seorang wanita di dunia ini yang mau dipoligami. Di hati nuraninya juga. Siapakah Anda babi setengah manusia yang berani menghujat poligami yang Tuhan ridhoi, wahai pendeta anjing Heri Kristanto? Kenapa poligami selalu diperbandingkan dengan Sina, Jajan, PSK, atau punya simpanan? Karena banyak manusia munafik yang dengan lantang menentang poligami dan mengembanggakan dirinya yang bisa monogami tapi diam-diam sering jajan dan malah punya simpanan. Anehnya, para pelaku poligami yang diam-diam jajan atau punya istri simpanan bisa saja tidak mendapat sanksi dari masyarakat atau dimaklumi. Tapi dari Tuhan sudah jelas dosa besar dan di dunia dirajam sampai mati. Negara kita memang bukan negara Islam, tetapi kita jangan sampai terjebak opini yang dikembangkan oleh kaum sekuler yang menginginkan negara ini menjadi negara sekuler. Kita bukan negara Islam, tapi yang pasti kita negara beragama. Hukum Tuhan seharusnya tidak akan pernah bisa dilecehkan atau dihujat. Paling tidak, tidak akan pernah bertentangan dengan hukum negara. Sekali lagi, poligami tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan monogami karena keduanya perkara halal. Kita, termasuk saya sendiri, bisa saja lebih condong dan menghargai monogami. Tapi yang pasti kita tidak berhak menghapikimi apalagi menghujat poligami yang diridui Tuhan. Akan lebih banyak muslim yang insya Allah akan tetap monogami sampai ajal. Menghargai dan menghormati perilaku poligami. Kita manusia biasa dengan jujur mengaku kalah akan hawa nafsu dunia, khususnya terhadap wanita, tetapi menyalurkannya lewat jalan yang diridui Tuhan, yaitu poligami. Daripada yang monogami, tapi diam-diam punya simpanan. Will Duran dalam bukunya The Story of Civilization menulis sebuah laporan yang menulis tentang bentuk hubungan seksual kaum Kristen pada abad pertengahan hingga zaman Renaissance. Ia memulai dengan mengungkapkan sebuah apologi bahwa pada dasarnya laki-laki bersifat poligamis. Hanya batasan-batasan yang paling kuat, derajat kemiskinan, dan kerja keras serta pengawasan istri yang tak putus-putusnya saja yang membucuk kaum lelaki untuk tidak berpoligami. Ia menggambarkan kebebasan hubungan seksual dan poligami secara ilegal yang tidak hanya dilakukan oleh kalangan awam, kalangan kerajaan pun melakukannya. Sebut saja Hendrik II, Hendrik IV, Lodewicz XV, Rich Lau, dan Napoleon I. Adalah contoh raja dan orang besar Eropa yang berpoligami secara ilegal. Bahkan pendeta-pendeta Kristen yang telah bersumpah tidak kawin selamanya, hidupnya tidak malu-malunya memiliki kebiasaan memelihara istri-istri gelap dengan izin sederhana dari uskup atau kepala gereja mereka. Selain itu, ia menyatakan bahwa anak yang terlahir dari hubungan tidak sah sang raja pun ikut bersaing dengan anak-anak sah raja. Hingga beberapa menjadi pewaris tahta sang raja. Pendeta anjing Heri Kristianto dan kawanannya yang Islamofobia ini, engkau kenapa selalu menisbatkan poligami dengan Rasulullah SAW yang paling agung di dunia ini? Kenapa kau tidak sekali-sekali menisbatkan poligami kepada Presiden Soekarno? Kenapa? Itu bahan renungan buat kalian semua penghujat Islam. Siapakah kita yang berani menghujat poligami yang diridui Allah? Sahabat Iwani Vila, silakan simak kesaksian jemaat yang disampaikan oleh Pendeta Erastus Sabdono berikut ini. Bahwa di kekristenan sendiri itu jauh lebih parah daripada apa yang terjadi di Islam. Simak berikut ini. Dari wanita usia 54 tahun, menikah ketika usia 20 tahun, memiliki dua putri. Salom Pak Pendeta, saya mau yang saya mau tanyakan, kalau suami melakukan percabulan puluhan tahun, punya simpanan wanita, kelainan sek, minta melalui dubur, minta melalui dubur, minta melalui dubur, tapi saya tidak mau. Ketahuan selingkuhan baru, ketahuan selingkuh baru 5 tahun ini. Saya tidak bisa ditegur. Kalau ditegur langsung marah-marah. Yang keluar dari mulutnya, ayo kita cerai, harta kita bagi dua. Dulu saya punya bisnis karena pandemi, corona berhenti, semua usaha karena bisnis saya berhubungan dengan pariwisata, turis. 20 tahun saya berbisnis, uang saya di Poroti bertahun-tahun dari suami saya. Tidak ada transparan dalam rumah tangga, HP di password keuangan sembunyi-sembunyi, hidup rumah tangga saya sudah seperti neraka. Suami saya pagi keluar rumah, malam baru pulang. Pulang mandi, pegang HP, tidur, dia seperti tidak peduli dengan keluarga dan anaknya. Ini sudah bertahun-tahun ritualnya seperti ini. Tidak bisa dinasihati, sekalipun. Jadi saya pilih diam dan berdoa. Kalau terus menurut seperti ini, jiwa saya bisa sakit. Apakah saya boleh bisa? Kalau saya jadi Anda, bisa. Kalau saya jadi Anda, bisa. Tapi tidak menikah lagi. Anda hidup dengan pria yang belum lengkap, belum utuh. Setengah monster mungkin. Ini pria benar-benar sewenang-wenang. Anda wanita yang cerdas, wanita yang bisa cari nafkah, dan saya sampaikan satu kalimat. Ketika saya baca, tadi saya berkata, Tuhan akan memulihkan ekonomimu. Artinya, tidak menjadi kaya raya atau seperti dulu. Tapi Anda akan cukup menghidupi dirimu, dan bisa menghidupi anak-anakmu. Cari pekerjaan, dan sebaiknya kamu tidak hidup lagi dengan pria ini. Tidak harus cerai secara legal, tapi berpisah saja. Kalau sampai Anda cerai, jangan menikah lagi. Itulah tadi sepenggal kisah yang disampaikan oleh pendeta Erastus Sabdono. Bahkan si pendeta Erastus Sabdono sendiri menyarankan agar wanita tersebut menggantungkan hubungannya dan tidak menikah kembali. Padahal kodratnya manusia adalah memiliki pasangan. Karena yang namanya manusia itu pasti memiliki keinginan syahwat yang harus terpenuhi. Kita bukan hewan yang bisa dikekang. Pendeta Erastus Sabdono hanya menyarankan untuk berpisah, tapi dilarang untuk menikah kembali. Memang tidak ada solusi di dalam Kristen ketika apa yang dipaparkan oleh pendeta anjing Heri Kristen Toikim tadi itu yang hanya bisa menghujat seolah-olah di dalam agamanya sudah terlalu ideal. Padahal di dalam internalnya sendiri banyak sekali kecurangan, kesombongan, dan kejelekan. Najis manusia seperti ini. Wabillahi Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asuraimu. Janjok.